Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya Anak-anak kelas 1 dan kelas 2, marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai, berdoa selesai Oke, anak-anak kelas 1 dan kelas 2, ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semua masuk ya Nah, anak-anak kelas 1 dan kelas 2, pada pembelajaran kali ini Bu Selvi akan merangkap sebagai guru di kelas 1 juga ya Karena guru kelas 1 sedang ada di kelas di luar kota Oke, semua sudah siap? Good job, semua sudah siap Nah, anak-anak kelas 2, silahkan kembali ke kelas Dan dipersiapkan buku paket tema 3, halaman 86 Silahkan dibaca, lalu dipahami Nanti Bu Selvi akan mengecek pemahaman kalian Anak-anak kelas 1, hari ini kita akan belajar tentang kosa kata Dan ungkapan perkenalan keluarga besar Yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran ke 4 Sebelum pelajaran dimulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian Marilah kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila Oke anak-anak, sekarang Bu Selvi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini Pertama, kalian dapat menentukan anggota keluarga besar dengan benar Kedua, kalian dapat menggunakan kalimat perkenalan tentang keluarga besar dengan benar Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan kosa kata yang berhubungan dengan anggota keluarga besar dengan benar Nah, anak-anakku apakah kalian tahu keluarga besar terdiri atas keluarga inti bersama sanak saudara? Nah, kakek dan nenek adalah orang tua dari orang tua kita Paman dan bibi adalah saudara perempuan atau saudara laki-laki dari orang tua kita Anak dari paman atau bibi disebut sepupu Nah, anak-anakku bagaimana cara kita memperkenalkan diri dan anggota keluarga kita? Oke, yang pertama kita harus mengucapkan salam Lalu menyebutkan nama kita Lalu kita bisa menyebutkan nama ibu atau nama ayah kita Selanjutnya, kita bisa menyebutkan nama kakak atau nama adik jika kalian punya Selanjutnya, kita harus mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam penutup Anak-anakku silahkan buka buku paket kalian halaman 100 Di situ ada sebuah bacaan Silahkan dibaca dahulu dan setelah itu silahkan ditulis di buku tugas nama kalian beserta nama keluarga kalian Sembari mengerjakan, bu Selvi akan ke kelas 2 terlebih dahulu ya Silahkan dikerjakan dan jangan ramai Anak-anakku kelas 2, hari ini kita akan belajar tentang kesetaraan nilai kelompok pecahan uang Tema 3, subtema 3 Sebelum pelajaran dimulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita Marilah kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa Oke anak-anak, sangat-sangat bagus Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Kalian dapat menjelaskan nilai kesetaraan pecahan mata uang Dua, kalian bisa mengurutkan nilai mata uang Beserta mendemonstrasikan kesetaraan pecahan mata uang Sekarang, Bu Selvi ingin bertanya Bagaimana cara kita menghitung nilai sekelompok uang? Siapa yang bisa? Nah, oke, bagus deh Sian Sekelompok uang dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap pecahan uang Nah, sekarang perhatikan uang yang dibawa Bu Selvi ini ya Di sini ada selembar seribuan dan dua koin lima ratusan Jadi masing-masing bernilai 500 Nah, sekarang Bu Selvi ingin bertanya Apakah nilai kedua uang ini setara? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Dek Sian Very good Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara ya Oke, jadi kalian sangat-sangat pintar dan sudah memahami apa yang dijelaskan di guru Nah, sekarang coba siapa yang berani maju ke depan menuliskan selembar uang dua ribu setara dengan berapa ya? Ada yang mau maju? Oke, Dek Sian silahkan maju Oke, hebat sekali jawaban Dek Sian sudah betul ya Anak-anakku sudahkah kalian paham dengan kestaraan nilai mata uang? Baik, kalian sungguh pintar dan hebat Nah, sekarang buat kelompok yang masing-masing beranggotakan tiga anak ya Lalu diskusikan dengan teman sekelompok halaman 100-101 Bu Selvi akan ke kelas 1 dahulu ya Jadi jangan ramai Anak-anak sudah selesai ya tugasnya Nah, coba perhatikan pada papan tulis berikut Ini ada sebuah bacaan Selamat pagi, nama ku Udin Nama ayahku Rahmat Terima kasih Kalimat yang diucapkan Udin merupakan kalimat perkenalan Di situ Udin memperkenalkan nama ayahnya di depan kelas Nah, sekarang tugas kalian adalah memperkenalkan diri dan keluarga sesuai yang kalian tulis di buku tugas tadi ya Lalu nanti maju ke depan kelas Bagaimana anak-anak sudah selesai berdiskusinya? Oke, sekarang kita bahas bersama ya Jadi di situ ada soal gambarlah pecahan yang senilai dengan uang yang diberikan Di situ ada uang 500 rupiah sebanyak 3 Yaitu 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 1.500 Kita bisa menggambar pecahan uang 200 rupiah sebanyak 7 kali Yaitu nilainya 1.400 Lalu kita gambar lagi uang 100 rupiah sebanyak 1 kali Jadi totalnya 1.500 Oke, soal selanjutnya Di situ ada uang 2 lembar 1.000 rupiah dan 1 uang 500 rupiah Jadi 1.000 ditambah 1.000 ditambah 500 sama dengan 2.500 Kita bisa menggambar pecahan uang 500 rupiah sebanyak 5 kali Yaitu 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2.500 Jadi kelompok uang yang senilai sama dapat ditukarkan Kelompok uang yang nilainya sama disebut setara Bagaimana anak-anak apakah kalian sudah paham? Good job! Nah, anak-anak kalian sudah memahami kesetaraan nilai pecahan mata uang Nah, sekarang Bu Selvi akan bagikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya Lalu dikumpulkan besok Nah, anak-anakku pelajaran telah usai Jangan lupa untuk belajar dan tetap semangat Hati-hati di jalan dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah selesai ya tugasnya Sekarang kita bahas bersama ya Pilihlah kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini Dengan memberikan tanda centang pada kotak Yang pertama ada kalimat Halo, siapa namamu? Nah, ini bukan kalimat perkenalan ya Tapi kalimat tanya yang menanyakan nama Kedua, ada kalimat Perkenalkan ini kakakku Bernama Mutiara Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat perkenalan Karena disini dia ingin memperkenalkan kakaknya yang bernama Mutiara Yang ketiga ada kalimat siapa nama ibumu? Nah, ini sama dengan nomor satu ya Bukan kalimat perkenalan Tapi menanyakan nama Keempat Halo teman, ini adalah sepupuku Bernama Adit Nah, kalimat ini merupakan kalimat perkenalan Karena disini dia memperkenalkan sepupunya yang bernama Adit Selanjutnya Lalu, bolehkah aku tahu siapa namamu? Nah, ini juga bukan kalimat perkenalan ya Karena disini hanya menanyakan nama Nah, bagaimana anak-anak? Apakah dari kelima soal tersebut ada yang salah? Bagus sekali Kalian sudah mengerjakan dengan sangat baik Jadi, semua itu merupakan kalimat perkenalan Oke? Oke, sangat-sangat-sangat bagus Nah, anak-anak Untuk tugas di rumah Silahkan kerjakan soal di buku paket halaman 105 ya Nah, besok harus dikumpulkan Jangan lupa Baik anak-anak Sekarang pelajaran telah usai Jangan lupa Tetap belajar dan semangat Hati-hati di jalan Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton